Baik, kita lanjutkan Wah, ini ya, tadi ya Ini contoh yang tadi Oke Yang ketiga adalah Al-Ata'ulman Kontribusi harta Ya ayuhaladzina amanuhal adulkum Alatijarutin tungjikum Min'adzabin alim Tukminuna billahi warasulih Watujahiduna fisa bidillahi bi'amwalikum Wa'anfusikum Zalikum khairullakum ingkuntum ta'lamu Hai orang-orang yang beriman Sukakah kamu? Aku tunjukkan suatu perniagaan Yang dapat menyelamatkanmu Dari alzab yang pedih Yaitu Kamu beriman kepada Allah Dan Rasulnya Dan Berjihad di jalan Allah Dengan harta Dan jiwamu Itulah yang lebih baik bagimu Jika kamu mengetahui Ya Hadis ayat ini menjelaskan tentang Al-Ata'ulman Jihad Dengan harta Itu termasuk Tijarutang Tijarutin Tunjikum Min'adzabin alim Perdagangan Bisnis Yang menyelamatkan kita Dari alat yang pedih Silahkan kita Cek Hampir semua ayat Tentang Jihad Dalam Quran Ataupun Hadis Itu Media Media Jihad Yang pertama disebut Adalah apa Bi amulikum Coba Coba oleh anda Dicek Beberapa ayat Tentang jihad Wajah hidu Bi amulikum Wa angfusikum Fisabilillah Gitu kan Coba cek nanti Ya Banyak sekali Ayat-ayat Jihad Yang mendahulukan Harta sebagai Media jihad Kemudian jiwa Ini Harus ditangkap Sebagai sebuah Sinyalemen Bahwa Karena perjuangan Itu butuh Dana Karena Perjuangan Itu butuh Finance Berarti Harus ada Di antara Umat Islam Yang mempunyai Harta Untuk Mendanai Jihad Harus ada Di antara Umat Islam Bahasa Kasarnya itu Ya Singbenghar Balenghar Tetapi Kekayaannya Bisa menjadi Alat dia Untuk Berjihad Bukan Hanya Kaya Mengayakan Diri Dan keluarga Saja Tapi Kaya Untuk Dijadikan Ladang Jihad Dijan Allah Subhanahu Wata'ala Artinya adalah Ayat ini Sedang Mengajarkan Tentang Proses Pembangunan Kekayaan Mafum Muafakohnya Adalah Perintah Untuk Membangun Kekayaan Bisa Melalui Usaha Bisnis Atau Investasi Ini Perintah Yang Tersirat Dibalik Perintah Jihad Dengan Harta Sama Dengan Perintah Untuk Membangun Usaha Ya Al-Amr Bisya'i Amrun Biwasa Ilihi Perintah Kepada Sesuatu Itu Perintah Untuk Mewujudkan Memproses Wasilah Wasilahnya Perintah Jihad Dengan Harta Sama Dengan Perintah Untuk Mencari Hartanya Itu Begitu Ni'mal Mal Solih Arjul Solih Sebaik-baiknya Harta Ada Di tangan Orang-orang Yang Solih Yang Keempat Adalah Kontribusi Dengan Skill Dengan Kapasitas Katakanlah Tiap-tiap Orang Berbuat Menurut Keadaannya Masing-masing Maka Tuhanmu Lebih Mengetahui Siapa Yang Lebih Benar Jalannya Maka Disini Ada Semacam Pembangunan Keahlian Jadi Artinya Adalah Umat Islam Itu Harus Merata Ada Yang Jadi Ulama Penjaga Akidah Dan Ibadah Akhlak Umat Ada 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 Jadi Guru Yang Menidik Anak-anak Kita Ada Yang Jadi Pedagang Ada Yang Jadi Pembisnis Pengusaha Ada Yang Jadi Karyawan Ada 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 Bangun Jasa Ada Yang Duduk Di Birokrasi Misalnya Begitu Dan nanti Lidi Lidi ini Yang berserakan Kita Kumpulkan Kemudian Kita Ikat Jadilah Sapu Lidi Dan Sampah Yang Banyak Bisa Kita Singkirkan Dengan Sapu Lidi Tapi Kalau Lidinya Tidak Diikat Sampah Kecil Pun Akan Sulit Kita Sapukan Artinya Adalah Silahkan Kita Yang Punya Passion Di Bidang Tertentu Lali Ya Perdalam Jadilah Export Di Sana Dan Eksportasi Itu Nanti Jadikan Sebagai Media Untuk Ikut Andil Berkontribusi Dalam Jihad Vis Sabila Ya Pilot Oke Polisi Oke TNI Oke Pejabat Silahkan Pengusaha Pedagang Guru Atlet Pemain bola Ya Apa lagi Ya Artis Oke Youtuber Oke Tapi semuanya Orang-orang soleh Yang menjadikan Profesinya itu Adam Da'wah Muhammad Salah Dia Sepak bola Di Liverpool Dan berda'wah Dengan Sepak bola Banyak Liverpool Yang masuk Islam Ya Tidak sedikit Gara-gara Muhammad Salah Itu Presiden Menteri Da'wah Dengan Proposinya Masing-masing Itulah Ya Jadi Intinya adalah Kita Punya Konsekuensi Ketika Kita Berada Dalam Agama Islam Kita Tidak Hanya Duduk Manis Ya Tapi Kita Pun Harus Andal Berjuang Dengan Sekemampuan Kita Dengan Empat Yang Tadi Kita Bahas Bagusnya Ya Keempat Empat Kita Jadikan Media Untuk Kontribusi Ya Minimal Satu Boleh Gitu Ya Mudah Mudahan Ini Menjadi Sebuah Catatan Kelak Di Hadapan Allah Sebagai Pejuang Kita Sebagai Mujahid Yang Ikhlas Yang Benar Yang Allah Sediakan Surga Yang Mahanimat Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Mohon maaf Bila Ada Yang Kurang Berkenan Di Hati Menimalkan Amin Glock Loure Yang Amin 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 Angi